Sebuah video menunjukkan mobil pemadam kebakaran, Damkar, yang terjebak konvoy rombongan pesilat di Sragen, Jawa Tengah, beredar viral di media sosial. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram at Momomed Sos. Dalam video yang dibagikan, perekam mengambil gambarnya dari dalam mobil Damkar tersebut. Mobil Damkar itu melewati jalanan padat dipenuhi para rombongan pesilat yang sedang konvoy atau arah-karakan. Sesekali, mobil Damkar pun membunyikan klakson agar pengendara di depannya bisa menepi. Perekam video juga sesekali berteriak kepada rombongan pesilat itu, meminta agar bisa diberikan jalan. Sementara, semakin ke arah depan, pesilat yang konvoy semakin padat. Dari jarak beberapa meter, terdapat mobil pikap yang membawa beberapa orang sambil mengibarkan bendera. Hingga artikel ini ditulis, Senin, tanggal 29 Juli tahun 2024, video tersebut telah dilihat sebanyak 41,5 ribu kali. Dilansir dari Tribun Solo, peristiwa ini terjadi ketika mobil Damkar melintasi jelaan Raya Timur, Desa Pilang Sari, Kecamatan Ung Rampal, Sragen, pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Mobil Damkar tersebut hendak menuju lokasi kebakaran yang ada di Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Kabit Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Sragen, Tomi Isharyanto membenarkan kejadian tersebut. Pada saat perjalan menuju lokasi kebakaran, kami melewati konvoy dari kelompok bela diri yang menghambat karena memenuhi jalan raya, kata Tomi, Sabtu. Sesuai dengan apa yang ada di video, tambahnya, menurutnya, agar segera tiba di lokasi kejadian, petugas Damkar Sragen pun akhirnya memutuskan melewati jalan pedesaan. Kemudian kami lanjutkan perjalanan dengan lancar, karena kita menggunakan share location, jadi dilewatkan jalan sempit desa, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!